Tersangka SS, peracik minuman keras oplosan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa telah berjualan miras maut sejak tahun 2007. Warga telah beberapa kali memperingatkan tersangka untuk tidak berjualan miras oplosan namun diacuhkan. Warga yang tinggal di sekitar rumah tersangka di wilayah Ambarut, Modepok Barat, Sleman, Yogyakarta, prihatin dengan banyaknya korban jiwa akibat miras oplosan racikan SS. 22 orang meregang nyawa karena minuman keras yang dibuat dari bahan dasar etanol. Menurut warga, tersangka SS telah berjualan miras oplosan sejak tahun 2007. Warga telah beberapa kali memperingatkan SS untuk tidak berjualan minuman keras namun tidak diindahkan. Warga mengetahui bahwa miras yang dijual SS telah dicampur dengan berbagai bahan termasuk etanol. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena SS dinilai keras kepala dan terus nekat berjualan miras oplosan. Warga berharap tempat penjualan dan peracikan miras oplosan di rumah tersangka SS ditutup selamanya agar korban jiwa tidak bertambah. Dari Yogyakarta, Franz Gunanto Farhan memberitakan.